Mobil Toyota Fortuner ini ringsek setelah menabrak truk Tronton bermuatan tiang listrik di kilometer 346 jalur B arah Semarang, Jakarta. Kecelakaan terjadi tepatnya di tol Batang, Semarang, Desa Kandeman, Kabupaten Batang. Kecelakaan terjadi saat truk Tronton bermuatan 20 tiang listrik selesai menyalip kendaraan lainnya. Setelah menyalip akan masuk ke lajur kiri, tiba-tiba terdengar suara seperti ban pecah. Kernet dan sopir truk langsung melihat kondisi ban karena takut pecah. Namun ternyata ada sebuah mobil Fortuner yang menabrak tiang listrik muatannya. Dua orang langsung meninggal dunia yaitu Ajudan dan sopir Kapolres Boyolali. Dua korban meninggal dunia langsung dibawa ke Boyolali untuk dimakamkan. Sementara Kapolres AKBP Muhammad Yuga dirawat di Rumah Sakit Logorjo, Semarang. Kurang lebih pukul 1.25 menit terjadi laka lantas di tol Kandeman, kilometer 346 plus 800. Kecelakaan itu melibatkan Bapak Kapolres Boyolali dan berakibat dua orang meninggal dunia yaitu driver dengan pendampingnya driver. Untuk Bapak Kapolres Boyolali, Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat, namun dalam tahap pemeriksaan di Rumah Sakit Logorjo, Semarang. Beliau pertama luka, kemudian yasok terhadap kejadian tersebut. Kendaraan beliau menabrak bagian belakang dari truk Tronton yang membawa tiang listrik, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Polres Batang dan Polda Jawa Tengah. Polisi masih memeriksa sopir truk Tronton di unit laka lantas Polres Batang. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah.